Pemirsa 4 Oknum Satpul PP di Kota Bata memeras seorang pengemis dengan modus razia. Aksi para tersangka terekam oleh video amatir warga dan viral tim media sosial. Inilah aksi pemeriksaan Oknum Satpul PP kepada seorang pengemis penyandang disabilitas yang terekam warga dan viral di media sosial. Video ini menjadi bukti bagi polisi untuk menangkap para tersangka. Pengemis ini mengaku dirampas uangnya sebelum diturunkan ke jalan. Modus para tersangka adalah dengan perazia gelandangan dan pengemis jalanan. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap 4 Oknum Satpul PP yang bertugas di kantor dinas sosial Kota Batam. Di mana diduga sementara keempat Oknum itu melakukan suatu prosedur yang tidak dilaksanakan, yang menyalahi aturan SOP yang sudah ditetapkan sebagai penegak hukum di dalam peraturan daerah. Salah satunya pemerasan, diduga pemerasan terhadap yang di dalam Youtube itu adalah Pak Selamat Sembiring ya, Pak Selamat ya. Di mana sama-sama kita lihat, maaf Pak Selamat, beliau masih sebagai disabilitas. Polisi mengita mobil yang digunakan tersangka dalam beraksi. Sementara para tersangka dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, ANews melaporkan.